lancer pisan kita bongkar dulu hai 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 hasus X450 C Oke coba kita cek satu-satu dulu asus A450 C ini X mama kode mainboardnya X450 CC revc2.3 kata yang ngirim lcd monitor luar tampil tapi pakai LED internal atau layarnya sendiri tidak tampil setelah saya perhatikan ini bekas di servis ini ada yang short ini ada beberapa yang kurang bagus soldernya ini ada komponen ya Hai wadah dimah disini sebelum dicoba saya rapikan dulu soldernya hai 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 coba kita tes dulu selamat menikmati selamat menikmati ya, tampil KDMI tampil normal coba sekarang kita pakai LED internal ya, sama sekali tidak tampil coba di Trawang pakai lampu dulu di Trawang di Trawang di Trawang pakai lampu oh, ada ya, oh ada tulisannya berarti bisa dipastikan ini sistem backlash-nya yang masalah untuk itu ini kalau model begini kerusakannya berarti permasalahannya pada sistem importer untuk LED ini atau layarnya itu tegangan apa saja yang ternyata hilang mari kita cek dulu tegangannya tegangan untuk importer terima kasih terima kasih Pertama kita cek 19V 19V berasal dari sini menuju ke sini ada lilitan baru masuk ke pin dari sini dari sini ke sini 19V masuk ini masuk pada sini yang putus 19V sini masuk sini putus parti L ini putus coba kita ukur kali satu ya putus L ini kita ganti dulu saya perjelas dulu ini ya jadi 19V untuk importer layar atau importer LED berasal dari sini ya dari jack ini apa namanya baterai menuju ke ini R besar ini 19V menuju ke L ini lilitan ini setelah itu baru dia masuk ke soket LPDS atau soket kabel untuk ke layarnya karena ini putus saya ganti aja dulu untuk untuk pergantiannya bisa kita ambil pada kanibalan mainboard laptop yang retanya atau posisinya lilitan itu posisinya pada LPDS ya berkode L bisa ditambil seperti ini ukur dulu sebelum dipakai pergantian ya oke selamat menikmati oke lanjut setelah itu kita tes setelah mainboard dingin agak dingin mari kita tes ya tampil ya tampil tampil oke oke coba pakai flashdisk dulu oke 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 dengan demikian maka kasus ini sudah terselesaikan atau servisan ini sudah selesai atau sudah berhasil hidup itu yang rusaknya pada lilitan LPDS untuk tegangan 19V yang yang belum yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe channel saya jangan lupa untuk like komen dan share kita ketemu pada video-video yang lain atau servisan-servisan yang lain akhir kata mantap 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 ya selamat menikmati selamat menikmati